Intro Baik di Alvin and Friends of Location Kalau ngobrol sama sahabat lama Waktu berjalan dengan cepat Nah tadi Krishna bilang bahwa Setelah Dapat musibah Kecelakaan itu Yang betul-betul membuat Krishna terporuk Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Berkah yang lainnya Banyak Beberapa lama setelah itu Dapat aku ingin pulang Inilah yang buat Krishna naik akhirnya kan Ya dari situlah itu momentum gue Untuk dikenal publik Setelah hampir 17 tahun Gue berusaha Untuk bisa eksis Dalam dunia entertain Nah ternyata Di tahun 2000 Itu gue dikasih peran Di aku ingin pulang dan Alhamdulillah Sinetronnya diterima oleh Pemirsa TV di Indonesia Dari situlah gue mulai dikenal Terus dikontrak Sebuah Sabun cuci piring Sampai 10 tahun Bisa nyanyi dangdut Pada akhir gue bisa nyanyi juga Hasil ikhtiar 17 tahun Baru dikasih sama Allah Tahun 2000 Tapi ya setelah mengalami Berbagai ujian juga sih Proses lah itu ya Lalu kemudian Jadi anggota DPR Selama satu periode Betul Ini ujuk-ujuk tiba-tiba kesana Kalau boleh jujur Teritanya Sebetulnya gue juga gak minta Jadi kayak gitu Kalau yang tahun 2014 Jujur Semua memang sudah Settingannya Allah SWT Gue juga gak minta Untuk jadi anggota dewan Tiba-tiba Dari pihak partai gue yang lama Telepon Chris Lo mau gak gue calonin Jadi caleg Di partai gue Terus gue juga gak tau Kenapa tiba-tiba bisa bilang iya Padahal gue juga gak tau Caleg itu kayak gimana Gitu Gak apa-apa ya Tapi setelah gue bilang Iya gue jalanin Ya Alhamdulillah Maksudnya Dapet Dapet kursi Jadi itu semua Memang karena Karena Allah SWT Mempercayakan gue Untuk jadi Anggota dewan Disitu Dan momentumnya juga Bagus banget Waktu itu Tahun 2014 Pas gue nyaleg Sinetron itu pas tayang Dan dua-duanya gak kepilih Nah itu Kayaknya udah diatur Allah Gitu loh Jadi itu kan promosi gratis kan Iya betul Gitu Promosi gratis Gue ada di TV Orang tau gue nyaleg Jadi Ya Alhamdulillah Karena itu faktor itu juga Itu membantu lah Biar gimana pun juga Pasti membantu Betul Ya seperti itulah Jadi memang Semua itu Udah skenario Allah Seperti itu Tapi politik menurut apa sih Sebetulnya Menurut gue Politik itu adalah Satu hal Yang bisa Mensejahterakan masyarakat Gitu Jadi apapun Keputusannya Kebijakannya Harusnya memang Bermuara kepada masyarakat Gitu Jadi bukan Bermuara kepada Golongan tertentu Tapi ya mohon maaf Disini Kebalik Gitu Jadi golongan tertentu itu dulu Yang memang Didahulukan Baru ya mohon maaf Sisanya masyarakat Gitu loh Kalau menurut saya Seperti itu Yang kristaliat Yang dirasakan Seperti itu Jadi harusnya Tidak seperti itu Kalau saja Silat kelima Keadilan sosial Bagi rakyat Indonesia Itu jalan Saya rasa Negara kita sekarang Memang udah Negara yang Gemah ripah Lojinawi Sejak Dinerja teman-teman Selebritis Di parlamen bagaimana Makin banyak nih Justru mereka itu Tertantang Karena mereka itu Seniman Dan mereka Dikecilkan oleh Masyarakat Dan juga oleh Banyakan media Memang selalu dikecilkan Di dalam situ pun dikecilkan Justru mereka itu Membuktikan Membuktikan dengan Bekerja keras Dengan semangat mereka Bahwa Gue bukan cuman Sekedar Modal nama besar Atau modal Keartisan gue Disini Tapi gue harus Berbuat sesuatu Untuk masyarakat Dan gue liat itu Semua kerja dengan keras Gitu Jadi Ya Meskipun lingkup baru ya Tapi mereka mau belajar Masuk ke dalam Untuk mengecilkan kerasa Dan yang disayangkan adalah Media tidak mau Meliput kegiatan mereka Kecuali mereka punya Masalah baru diliput Seperti itu Berarti setelah Istirahat dari parlamen ininya Akan kembali Comeback kembali ke Never say never Gitu aja Tapi saat ini Gue Tentramin diri dulu lah Gitu Apa yang mau ditentramin Balik ke dunia Dunia entertain Itu kan bikin gue tentram Kan banyak tadi Ada M1M Berapa M tadi kan Udah banyak Udah habis lagi Jadi tentramin dulu Tentramin dulu Balik lagi ke dunia hiburan dulu Menentramkan hati dulu Back to basic dulu Apa yang dilakukan Karena mungkin 5 tahun Itu bukan waktu yang sebentar ya Nah Ya 5 tahun Untuk Untuk Usia Ya Tentu Orang pernah kenal Krishna Sangat terkenal sekali Tapi ada satu masa Dimana yang Karena Krishna fokus ke bidang lain Televisi itu kan terus berjalan Terus 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 Apa yang akan Krishna lakukan Jalanin aja Gue kan hidupnya Go with the flow aja Jadi Seniman ya Ya Gue Bukan berarti gue gak ikhtiar Gue ikhtiar Tapi semuanya gue serahin lagi Sama Allah Jadi kerjaan apapun Yang Allah kasih ke gue Ya gue akan Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh Dan gue nikmati Oke Kalau boleh milih Krishna mau Mau ketenangan hidup Atau materi Ketenangan hidup Lebih banyak materi Atau kemenangan hidup 50-50 deh Gak jaman Kan realistik dong Materi kan perlu juga Makanya 50-50 Ketenangan hidup Ya materi juga penting Kalau aku ya Ketenangan hidup Yang punya materi Ya 50-50 sama aja Karena kan gak mungkin juga Kita hidup tenang Tapi kita gak punya materi Iya kan Tapi dengan apa yang kita kerjakan Kalau maksimal Tentu akan ada hasilnya Kan pasti Yang belum tercapai dalam hidup Apa keinginannya Semuanya kayaknya Gue kayaknya sudah semua Dan bahkan melampaui ekspektasi gue Jadi gue syukuri aja Semua yang udah gue capai saat ini Gue mau dibawa kemana lagi Takdir gue sama Allah Ya ikutin aja Go with the flow Sesuai moto tadi ya Sesuai moto Syukuri apa aganya Karena aku Saya tau banget ya Gue tau banget Lu adalah bukan orang yang gak punya ambisi 17 tahun udah nunggu lu Iya Lu punya ambisi kan Untuk mencapai sesuatu gitu kan Oke Sudah dapat kesuksesan Kegagalan dalam hidup pun banyak Ada pelajaran apa yang bisa kita sharing Ke viewers Alvin and Friends Kalau gue lebih gini Hidup itu menurut gue Ya kita jalanin Sesuai yang kita inginkan Jangan ragu untuk mencapainya Kita harus bikin plan Dari A kalau bisa sampai Z Jadi planning A gagal Planning B planning C Dan kita harus fokus Kesitu Karena kadang-kadang Apa yang kita planningkan Memang gak sesuai Dengan apa yang kita cita-citakan Tapi Allah membuka pintu lain Gitu Oh ternyata gue gak pantas disini Ternyata gue pantasnya disini Dan Allah Lebih tau itu dibandingkan kita Nah itu yang gue Yang gue alami selama ini Dan Lu harus sabar Lu harus punya determinasi yang kuat Untuk mencapai itu semua Lu harus ikhtiar Doa Selebihnya Terahkan sama Allah Kesana ya Iya Jadi lu harus baik sama semua orang Nah itu dia yang paling penting Kebaikan itu akan membuka semua barrier-barrier yang akan ada Menghadapi kita ya Betul Punya musuh nak Hah? Merasa punya musuh? Gue gak tau ya kalau orang musuhin gue Masa orang sebaik ini dimusuhin sih? Asik Nah terima kasih banyak Ah thank you banget Thank you so much Sama-sama Aduh kalau ngobrol sama temen lama Waktu gak kerasa Dan meskipun kita udah sering ketemu Ya Ketemu dalam berbagai macam event Dan kali ini saya mendapatkan banyak sekali Cerita dari Krishna yang saya bisa share Ke viewersnya Alvin and Friends Di iNews Mudah-mudahan saja Apa yang saya informasikan hari ini Bisa membawa value lain dari soal Krishna Mukti Untuk Anda Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa